Hai suara hati Mas Joe kita lompat ke industri yang sedang viral sekarang musik film nasional di tengah viralnya maruah kepolisian Republik Indonesia munculnya film yang sempat saya lihat sih minggu ini cukup memberi atmosfer tatanan film yang ada di 21 gitu kemarin hanya itu aja dan genre horrors sekarang di sejarah berani mencoba dengan filmnya sayap sayap patah yang melantar belakangi kejadian 2018 2012 tentang penyandaraan yang terjadi di Mako Brimok saya lihat sederhana simple tapi dramanya dapat banget gitu saat Rizu Jarwo berani menceritakan eh film yang berlatar belakang dengan kasus Mako Brimok 2018 tidak berlalu tentang terorisme disitu dilihat ketajaman Monty Tiwa dalam mempertajam kita jadi ada romantismenya ada kesetiaannya dan pemilihan telannya atau pemainnya sesuai dengan eh dengan keinginan sasudara daerah untuk film ini jadi filmnya agak populer dan bukan bukan sekedar eh filmnya mencindakan ternyata kejadian yang terjadi pada saat itu gitu ada Nikola Saputra ada Adela Tantung dan kita melihat totalitas Iwaki selang rapper yang menjadi teroris di film ini bermain cukup apik dan ada Arya Wahab juga dan Poppy Sofia juga saya lihat punya karakter di film ini tidak melulu dengan eh waduh-waduh tomboy dan film ini saya lihat sayap sayap patah ini keluar di momen saat polemik marwah atau komponisian di pertarungan di masyarakat dan info terakhir di minggu ini sudah mencapai ke titik satu juta lima ratus ribu penonton dan satu gambaran ya film ini saya nggak harus horor gitu saat-saat saya patah ini keluar dan menarik perhatian dan viral saya ucapkan selamat buat eh Bang Nisegar sebagai deskripsi producernya disitu ada maksimal picture dan Ruzio Jawa sebagai saudaranya dan teman-teman dibalik layar sayap sayap patah sukses buat filmnya dan terus berkarya untuk film Indonesia terima kasih surah hati Mas Joe terus berinspirasi dan berbani opini dengan bijak selamat menikmati